Hai, nama ku Bella dari podcast Nuraga, tempatmu menuangkan isi hati. Di podcast ini, kamu bebas bercerita apa aja dan menuangkan isi hati kamu. Di sini, aku akan menjadi tempat curhat kamu sekaligus perwakilan dari perasaan kamu. Untuk bercerita, kamu bisa kirim ke email atau ke instagram nuraga.kita Oh iya, sebelum mulai ke podcastnya, jangan lupa buat subscribe dulu ya. Untuk terus mendukung aku membuat konten yang lebih berkualitas lagi. Memang ya, semakin tua, hidup itu malah makin bikin pusing dan tambah berat. Kayak kata banyak orang Yang gampang itu cuman masak bocil Cuman tau makan, tidur, main Makin dewasa Makin banyak hal juga Tanggung jawab yang harus kita ambil Dan persiapan matang yang harus kita pikirin Dan jaman sekarang itu Jauh lebih berat Daripada jaman dulu yang lebih sederhana Karena Sekarang itu udah cerba canggih Dan semuanya tuh udah ada Pasti itu bakal jadi Sebuah tantangan baru gitu Kalian yang lagi dengerin Sering overthinking gak sih? Soal nanti kalau kalian udah lulus Bakal kerja di mana? Atau Apakah bisa menafkai keluarga nanti? Sampai mikir-mikir bisa punya gaji berapa ya? Sesuai dengan kemampuan yang kalian punya Bahkan sama mikir juga Bisa gak sih Kita bertahan di situasi berat Yang gak terduga Apalagi Kita belum bisa bayangin sekarang Karena belum mencapai ke tahap itu Aku jadi takut Karena satu tahun itu Bisa cepat banget berlalu Tanpa ngelakuin apa-apa Dan aku itu adalah tipe orang Yang gak bisa pasrah Tentang masa depan gitu loh Dari dulu Selalu jadi mimpi aku banget Buat bisa cari uang sendiri Ya dengan cara jualan lah Atau Sekedar Membantu-bantu aja gitu kan Yang penting kan halal Kalau pas kecil itu Aku selalu mikirnya Supaya keliatan keren Bisa beli apa yang kita mau Tapi sekarang Ekspektasi aku Dan tujuan aku Untuk menghasilkan uang sendiri Adalah supaya gak membanding keluarga Bisa biayain hidup aku sendiri Punya tabungan sendiri Punya pengalaman tambahan Dan itu semua Aku lakuin Karena aku punya rasa Cemas Atau rasa anxiety Ya mungkin Kayak Kayaknya aku belum Siap nih Terjun ke dunia nyata Yang akhirnya Malah bikin aku Tambah kepikiran lagi Tentang banyak hal Dan sebagai anak Kita semua Pasti Mau banggain Kedua orang tua kita Dan Kalau misalnya Masa depannya Ternyata gak sesuai Dengan ekspetasi Pasti Kita semua Gak mau Orang tua kita kecewa Itu sebenarnya Salah satu Alasan Yang bikin Banyak orang tuh Merasa overthinking Soal masa depan Kayak gimana ya Kalau misalnya Kerjaan gua nanti Gak bisa menunjang Atau Ternyata gak Membanggakan orang tua Gitu Walaupun Udah Mencoba bersyukur Sama apa yang kita punya sekarang Tapi Kadang Tetap aja Ada rasa gak pede Rasa kayak Overthinking banget Bisa atau gak Di masa depan Karena Sekarang aja Udah Serba biasa aja Gitu Gimana nanti Jadi Isi otak kita Yang lagi Overthinking itu Pasti penuh banget Sama Rencaran sana Harus buat ini Harus buat itu Yang ini tuh Belum dilakuin Tapi Ada kerjaan lain Yang Deadlinenya tuh Deket gitu kan Nah Akhirnya Aku jadi merasa Sedikit susah sih Buat menghandle Semua persiapan Yang aku kerjain sekarang Kayak Harus bikin konten Harus belajar Ilmu-ilmu lain Belajar bahasa Yang menurut aku juga Sesuatu Yang cukup penting Gitu loh Untuk di masa depan Nah Karena Kepikiran Kalo misalnya Belum bikin konten Itu rasanya tuh kayak Terbebani banget Karena Aku tuh punya tuntutan Kalo misalnya Tiap minggu harus Minimal posting sekali Dan harus bikin Konten gitu kan Tapi Di saat bersamaan Juga Aku merasa Banyak halangan Dan juga Butuh istirahat Dan Akhirnya malah Target itu Gak tercapai Awalnya Aku kira dengan Kerja Secara Terus-menerus Gitu kayak Memaksakan diri Itu bakal bisa kan Tapi sayangnya Pengkhianat terbesar itu Adalah Diri kita sendiri Jadi kayak Misalnya kita bilang Hari ini mau ngerjain apa Mau ngerjain apa Demi masa depan Tapi Temunya malah ditunda-tunda Terus Gitu kan Jadinya Tanpa Dizadari Itu bikin Aku Dan Yang lain Mungkin ya Merasa overwhelm banget Sama situasinya Jadi Capai sendiri Karena mikirin Ada banyak banget Yang belum tercapai Yang belum diselesaikan Dan belum Dikuasai Kalian Ada yang merasa Kayak gitu juga gak sih Merasa overwhelm Tentang sesuatu Ya walaupun mungkin Hal yang membuat Kalian merasa Keteteran Itu berbeda ya Kayaknya Kayaknya kita juga harus belajar Suatu keseimbangan Membuat rencana Yang masa depan itu Harus Tapi Jangan juga Kita terlalu Mencemaskan Masa depan Karena semuanya Yang terlalu berlebihan Itu emang gak baik Aku juga Terus berusaha Buat ngingetin Diri sendiri Kalau kadang-kadang itu Kita emang harus Take it easy Terhadap diri sendiri Terhadap kehidupan Berusaha keras Bu Boleh banget Tapi Hasilnya Harus kita serahkan Pada Kondisi yang ada Di masa depan Dan Kita harus tahu Kapan mengejar Apa yang kita mau Dan kapan Sedikit melepas Keadaan Ya Sebenarnya Ini konten yang Sangat ringan Segala yang Membebani pikiran Aku Dan teman-teman Aku berharap Konten kali ini Bisa relate Sama kalian Dan tenang aja Kalau misalnya Kalian relate Berarti kalian gak sendirian Karena Aku sendiri Juga merasakan Kayak gitu Nah Aku berharap Banget Kita semua Yang sama-sama Lagi mempersiapkan Masa depan Lagi belajar Dengan giat Supaya Masa depan Kita semua cerah Apapun yang lagi Kita kerjakan Atau kita Perjuangin sekarang Semoga aja Bisa lancar terus Dan at least Kita bisa bikin Orang tua kita Bangga Dan bisa punya Pencapaian Yang bikin kita Gak terlalu Overthinking Lagi lah ya Oh iya Jadi sebelum Kalian exit Video ini Buat kalian Yang dengerin Di youtube Jangan lupa Buat Subscribe dulu Ya guys Karena Aku juga Sedang Mempersiapkan Diri Menuju Masa depan Melalui Youtube Ini ya Dan Jangan lupa Juga Buat follow Social medianya Nuraga Dan Sebenernya Aku juga Mencoba Sebaik mungkin Untuk tetap Aktif Di social medianya Jadi Kalian bisa Langsung Pantangin aja ya Buat instagramnya Nuraga.kita Dan twitternya Di podcast Nuraga Salam aku Bella Semoga Harimu Menyenangkan Sub indo by broth3rmax